Aktivitas H-1 Jelang Hari Raya Indul Fitri 1442 Hijriah, Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang tampak lengang dari penumpang yang hendak melakukan perjalanan antar kota dalam provinsi. Bahkan hanya tiga kapal yang beroperasi. Hal ini disampaikan oleh Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhan KSOP Tanjung Pinang, Yansen Marlan menyebutkan aktivitas di Pelabuhan Sri Bintan Pura Jelang H-1 Idul Fitri ini tampak lengang karena kapal yang beroperasi dibatasi hanya tiga kapal saja, baik penumpang tujuan Batam maupun sebaliknya. Selanjutnya sementara untuk kapasitas angkut penumpang, Yansen mengatakan sudah dibatasi sekitar 40 hingga 50 penumpang sesuai surat edaran dari Gebenur Kepulauan Riau tersebut. Untuk ikut peraturan yang sudah ditetapkan, jadi dalam satu hari ini kapalnya ada tiga atau empat kali keberangkatan dari pagi, siang, sore, di dalam maghrib. Jadi penumpang bisa dikatakan tidak seperti biasa, biasanya satu kapal itu kan full, ini mungkin bisa 40 atau 50 orang dalam satu kapal. Dan itu pun, dalam satu hari bisa tiga atau empat kali kapal yang keberangkatan dari Pinang ke Batam, Batam juga ke Pinang. Diketahui bagi masyarakat yang ingin berangkat dari Tanjung Pinang ke Batam ataupun sebaliknya, diwajibkan dengan melampirkan hasil genos 1x24 jam atau rapit antigen 2x24 jam masa berlakunya. Untuk prosedur perjalanan harus menunjukkan seperti surat dari RTRW, perjalanan dinas, menjenguk orang sakit. Orang hamil tersebut nantinya harus melampirkan seperti surat perjalanan dinas atau SPT, surat perintah tugas. Untuk diseleksi oleh saat gas COVID, selanjutnya bisa melakukan tes genos dan divalidasi oleh tim kesehatan pelabuhan agar diizinkan untuk berangkat. Julia Puspita melaporkan dari Tanjung Pinang.